Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semuanya Semoga semuanya dalam keadaan sehat Kembali lagi di channel youtube Adi Yasmin Vlog Dan selamat datang bagi teman-teman yang baru menemukan video saya ini Di video kali ini saya membuat paye kacang Dan ini saya gunakan dua jenis ya teman-teman Yaitu kacang tanah dan kacang hijau Bahannya disini sudah saya siapkan yaitu Sebelum lanjut jangan lupa ya teman-teman dukung channel ini Dengan subscribe dan bagikan juga ke media sosial yang teman-teman gunakan Dan untuk kacang hijau nya ini sebelum kita gunakan Saya mau rendam dulu selama kurang lebih 5 menit ya teman-teman Dan kacang tanahnya ini karena terlalu besar Ini saya mau belah dulu ya teman-teman Agar ukurannya lebih kecil Dan nanti matangnya biar rata ya Lanjut kita membuat adonannya Sebelumnya kita haluskan dulu bumbunya Ini saya gunakan 1 sendok makan 3 siung, bawang putih dan kemiri Untuk penggunaan kemirinya Lebih banyak, lebih bagus ya teman-teman Karena membuat payeknya lebih renyah Juga lebih tahan lama Sampai jumpa ya teman-teman Setelah halus Lalu kita siapkan tepungnya Dan ini saya gunakan tepung beras Sebanyak 500 gram Saya tambahkan 3 sendok makan Tepung terigu Kemudian kita masukkan Bumbu yang sudah kita haluskan Untuk menambah aroma payeknya Nanti lebih wangi ya teman-teman Ini saya tambahkan daun jeruk Dan ini saya gunakan daun jeruk pecel ya teman-teman Sebelumnya saya buang dulu Seratnya yang tengah ini Agar tidak pahit ya teman-teman Kalau teman-teman tidak suka dengan daun jeruk Bisa juga diganti dengan kencur ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Diirisnya tipis aja ya teman-teman Setelah selesai kita iris Kemudian kita masukkan ke dalam adonan Kemudian saya tambahkan garamnya Setengah sendok teh Dan kaldu ayam sebanyak setengah sendok teh Kemudian kita masukkan air Sambil diaduk kita lihat ya teman-teman Seberapa banyak kita gunakan airnya Ini masih kental Maka kita tambahkan airnya lagi Sambil diaduk kita lihat ya teman-teman Ya aduh sampai kekentalannya rata Dan grendilnya ini hilang ya teman-teman Dan sepertinya ini sudah ya teman-teman Kekentalan atau cairnya seperti ini Dan penggunaan minyaknya Jangan terlalu sedikit ya teman-teman Ini untuk melihat minyaknya sudah panas apa belum Saya gunakan Sumpit dan ini minyaknya sudah panas Pertama saya goreng dengan isian kacang tanah nih teman-teman Terima kasih telah menonton Setelah warnanya sudah kecoklatan Kita angkat ya teman-teman Kita tiriskan dulu Dan untuk kacang hijaunya Sebelumnya sudah saya tiriskan Pada dasarnya membuatnya itu sama ya teman-teman Kacang tanah, kacang hijau, teri atau udang pun sama ya teman-teman Cara membuatnya seperti ini Ulangi sampai adonannya habis Selalu kita tiriskan Setelah tiris baru kita kemas ya teman-teman Hasilnya pun cukup banyak sekali Terima kasih telah menonton! Disamping rasanya enak, wangi dan ini cukup renyah sekali teman-teman Dan ini juga bisa tahan lama ya teman-teman Dan juga untuk jualan Ini kita tinggal kemas saja di dalam kantong plastik seperti ini Sangat mudah ya teman-teman Semoga bermanfaat Jangan lupa ya dukungannya dengan subscribe, like, dan komennya Bagikan juga ke media sosial yang teman-teman gunakan Selamat mencoba Sampai ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!